Jemaat yang dikasih Tuhan selamat sore. Pada sore hari ini kita akan melakukan ibadah rumah tangga. Dan pada sore hari ini pelayan firman adalah Ibu Pendeta Monika. Sebelum kita memulai ibadah mari kita bersaat tadu sejenak. Cinta yang dibangun dalam keluarga lahir dari ketulusan dan kesetiaan. Dan cinta itu datang dari Allah yang penuh kasih. Jemaat kami undang berdiri. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 14. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajamu kasih setia Tuhan. Ku tuturkan tajamu kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Ku nyanyikan selamanya. Mari kita satu dalam doa. Bapak dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatan kepadamu. Dimana pada sore hari ini engkau berikan kami Bapak kesempatan untuk memuji dan memuliakan engkau. Terima kasih untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk penyertaanmu dari pagi sampai petang ini. Engkau cukupkan apa yang kami perlukan. Engkau lindungi kami dalam setiap aktivitas kami. Bapak, engkau sungguh baik. Terima kasih ya Bapak. Dan hamba serahkan saat ini Bapak waktu untuk ibadah ini. Kami ingin memuji dan memuliakan engkau. Berkati Bapak pelayan firman Ibu Pendeta Monika yang akan menyampaikan kebenaran firmanmu nanti. Persiapkan hati kami. Ampuni segala kesalahan dosa kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat mari kita membaca Masmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 secara responsor ya. Masmur 100 ayat 1 sampai dengan 5 secara responsor ya. Masmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhan lah Allah. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Sebab Tuhan itu baik. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak Tuhan. Layak, kau terima, puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah kau ciptakan, seturut dengan maksudmu. Semuanya ada karena karyamu. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak, anak domba alam. Layak, kau terima, puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini. Dan kami telah kau tebus. Dan kami menjadi imam dan raja di kerajaanmu. Jemaat kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari kita persiapkan pembacaan firman Tuhan untuk sore hari ini. Terambil dari kisah dari Kidung Agung, pasal yang kedua, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, Kidung Agung, pasal 2, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jika kita sudah menemukan pembacaan firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan bersama, mari kita mengambil bagian dalam saat teduh. Kita berdoa. Inilah kami Tuhan yang berhimpun dalam suatu keluarga bersama dengan orang-orang yang mengasihi dan dikasihi. Kami datang ke dalam hadirat kudus Allah melalui ibadah keluarga pada sore hari ini. yang di dalamnya kami akan menggali kekayaan firmanmu dan kami akan menemukannya. Oleh sebab itu, berbicara lah kepada kami agar kami menemukan kebenaran itu. ketika berbicara tentang cinta kasih bukan hanya merupakan kata dan ungkapan tetapi harus menjadi akta dan perbuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicara lah Tuhan sebab kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Amin. Jemaah dijemput untuk berdiri. Pembacaan firman Tuhan dari Kidung Agung Pasal 2 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan yang tertulis Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang kembalilah kekasihku berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusah di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan mau melakukannya juga dengan sungguh-sungguh. Terpujilah Tuhan Yesus Haleluya Jemaah dipersilahkan duduk kembali Bapak Ibu dan saya pasti pernah mengalami itu yang namanya jatuh cinta Banyak cara di dalam mengungkapkan perasaan cinta Ada yang mengungkapkannya melalui lagu Tapi ada juga yang mengungkapkannya melalui puisi Kata-katanya begitu puitis Seringkali Pujian-pujian antara sepasang kekasih diungkapkan seperti begini Kalau kamu bunganya Maka saya adalah kumbangnya Bahkan ketika kerinduan itu datang Wow, kata-katanya luar biasa Wajahmu seperti rembulan di waktu malam Atau Wajahmu indah seperti bintang-bintang yang di langit Luar biasa Ya Itulah pernyataan setiap orang yang jatuh cinta Dalam mengungkapkan perasaan cintanya Artinya dari pengungkapan itu Pesan yang mau dikatakan kepada orang yang dicintainya Bahwa perasaan cintanya begitu mendalam Kalau sudah serius Pernyataan cinta itu bukan hanya berupa kata-kata saja Tetapi kemudian mengambil keputusan Lalu menetapkan Bahwa cinta itu harus dipersatukan Ya Ketika bicara tentang cinta Umur cinta sama lamanya atau sama tuanya dengan sejarah kehidupan manusia Siapakah sumber cinta itu? Sumber cinta itu adalah Tuhan Lihat yang terjadi pada waktu Adam dan Hawa Adam dan Hawa dan Tuhan menghadirkan cinta diantara mereka berdua Maka cinta itu adalah cinta yang mempersatukan Bukan cinta yang memisahkan Kalau kita melihat di dalam Kidung Agung Pasal 2 Dari tadi pagi Pembacaan firman Tuhan Ini sebenarnya dari pagi sampai dengan malam Hanya sore hari ini Itu hanya mengambil dua ayat Di ayat 16 dan ayat yang ke 17 Ya kalau membaca kitab Memang yang paling menarik adalah Bicara tentang Kidung Agung Ya kalau membaca kitab Karena kalau kita membaca kitab Kidung Agung Di situ nampak sekali ungkapan-ungkapan cinta Yang diungkapkan antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan Tetapi sebenarnya ini merupakan gambaran Bagaimana cinta antara mempelai laki-laki yang digambarkan adalah Kristus Dan mempelai perempuan adalah umatnya sendiri Dari ayat 8 sampai dengan ayat 17 Di situ kita melihat bagaimana mempelai laki-laki mengungkapkan kerinduannya kepada mempelai perempuan Mempelai perempuan yang ingin berjumpa dengan mempelai perempuan untuk menyaksikan Di dalam keindahan cinta yang mereka nikmati Laki-laki bagaimana melihat melihat Dan mempelai perempuan Maka pada ayat yang ke-10 Menggambarkan tentang bagaimana mempelai laki-laki yang digambarkan sebagai seorang gembala Yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung Yang menarik disini adalah Mengapa bunga bakung yang dipakai pada ayat yang ke-16 Bunga bakung itu sering mudah dijumpai Tetapi yang menarik adalah bunga bakung yang dimaksudkan pada ayat 16 ini Bukanlah bunga bakung yang biasa dijumpai Bunga bakung ini justru tumbuh di lembah-lembah Di antara duri-duri Dan ayat 16 ini mau mengatakan bunga bakung dibakai sebagai simbol Bahwa cinta itu melambangkan kekudusan Tetapi juga melambangkan kekuatan Mengapa dilambangkan kekuatan Karena bunga bakung ini dia tumbuh di lembah Dia bukan merupakan bunga bakung yang biasa Dia ada di tengah-tengah duri Tetapi kesuciannya di tengah-tengah kondisinya yang tidak aman Dia tetap menunjukkan cintanya yang suci dan murni Oleh karena itu Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Artinya ketika membaca ayat yang ke-16 Inilah gambaran Bagaimana mempelai perempuan Menggambarkan tentang mempelai laki-laki Dan menggambarkan tentang dirinya sendiri Kembali ketika kita berbicara tentang cinta Firman Tuhan pada sore hari ini mau mengatakan Dengan judul dalam sabda bina umat Atau dalam sabda guna kerida Mencintai dengan tulus Seakan-akan firman Tuhan mau mengajak kepada semua kita Cinta Dari mana datangnya cinta Memang betul dari mata turun ke hati Tetapi ketika pertanyaan ini ditanyakan Dalam perspektif Kristen Maka dari mana datangnya cinta Cinta itu datang dari Tuhan Kemudian ketika kita kaitkan pada ayat 16 dan 17 Seakan-akan penulis kitab Kidung Agung Mau mengatakan bahwa cinta bukan hanya Merupakan kata dan ungkapan Tetapi cinta juga harus merupakan akta dan perbuatan Apa yang dimaksudkan dengan akta Contohnya begini saja sederhana Kalau kita lahir Kan keluar itu yang namanya akta kelahiran Apa yang dimaksudkan dengan akta Akta itu artinya tulisan dalam selembar kertas Yang mencatat peristiwa yang sedang berlangsung Kemudian ditanda tangani Oleh pihak-pihak yang terkait Nah ketika bicara tentang cinta Cinta bukan hanya kata Tapi juga bukan ungkapan Tapi cinta itu merupakan akta Pertanyaannya akta dari cinta itu di mana Akta dari cinta Antara laki-laki dan perempuan Itu dirumuskan Di dalam piagam yang dikeluarkan oleh gereja Setelah pemberkatan perkawinan Tapi ketika bicara tentang akta Bisa juga diterjemahkan Firman yang kita baca Firman Tuhan yang kita baca Setiap harinya Kenapa? Karena disitulah di dalam firman itu Bicara tentang bagaimana cinta Tuhan Kepada manusia Tetapi yang harus dinyatakan Bukan hanya merupakan tulisan Atau akta Tapi cinta juga harus merupakan Perbuatan Rumusannya kemana? Jurusannya kemana? Atau titik tolaknya di mana? Iya Cinta yang tulus Bukan bentuk cinta Mencintai diri sendiri Cinta yang tulus Adalah cinta yang bertanggung jawab Cinta yang tulus Bukanlah cinta yang subjektif Cinta yang tulus Adalah cinta yang objektif Contohnya Tuhan Oleh karena itu Ketika bicara tentang cinta Bicara tentang cinta Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi Seperti tadi dikatakan pada ayat yang ke-16 Seperti bunga bakung Iya Cinta yang bertanggung jawab Ketika kita diperhadapkan pada situasi seperti ini Cinta yang bertanggung jawab Artinya cinta itu teruji Di tengah-tengah kehidupan yang sedang bergelombang Dengan pergumulan dan permasalahan Saat ini banyak sekali umat Tuhan yang bergumul Saat ini banyak sekali umat Tuhan yang sedang menghadapi permasalahan Dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing Tetapi sekali lagi Cinta yang tulus Bukan hanya merupakan kata dan ungkapan Bukan juga hanya berhenti sampai pada akta Tapi cinta itu harus merupakan perbuatan Yaitu cinta yang bertanggung jawab Pertanyaannya ketika bicara tentang cinta yang bertanggung jawab Bagaimana gambaran singkatnya tentang cinta yang bertanggung jawab Bapak Ibu bisa baca dalam 1 Korintus pasal 13 Ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke delapan Marilah kita hidup di dalam cinta yang bertanggung jawab Bukan hanya merupakan kata dan ungkapan Bukan hanya berhenti pada akta Tetapi merupakan bagian yang dihidupkan dalam kehidupan kebersamaan kita Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua Amin Andaikan kasihmu tidak merangkulku Dan dengan darahmu Mari kita masuk di dalam doa syafaat Kita berdoa Terima kasih Bapak Pada sore hari ini kembali kami diingatkan Melalui firman Tuhan Keagungan cinta yang tulus Atau cinta yang sejati Tidak hanya merupakan ungkapan dari kata-kata puwitis Bukan juga hanya merupakan pandainya orang menyusun kata-kata indah Dan tidak juga hanya berhenti sampai pada akta Tetapi cinta yang sejati Tetapi cinta yang sejati Cinta yang murni Cinta yang suci Cinta yang tulus Adalah perbuatan itu sendiri Engkaulah menjadi teladan di dalam mencintai Engkau membuktikan Dalam kehidupan setiap kami sebagai orang percaya Bahwa cintamu tulus Cintamu murni Cintamu adalah cinta yang bertanggung jawab Dan karena cinta yang bertanggung jawab Maka kami hidup sampai dengan saat ini Karena engkau lah nafas kehidupan Engkau lah sumber kehidupan Engkau lah penyedia kehidupan Dalam kehidupan umat percaya Orang-orang yang engkau cintai Keteladananmu lah Yang harus kami nyatakan dalam kehidupan Kebersamaan kami Bersama dengan orang-orang yang kami cintai Biarlah cinta itu seperti bunga bakung Yang tumbuh di lembah Kesuciannya Kekuatannya terbukti Bertanggung jawab untuk menjaga ketulusan Dan kemurnian cinta Dan bertanggung jawab Untuk memelihara Bahwa cinta itu harus ada Di sepanjang nafas hidup Bapak Dalam kehidupan umat percaya Saat ini Cinta kami sedang teruji Dengan kondisi pergumulan besar Yang sampai sekarang belum berakhir Badai datang Menghampiri kehidupan rumah tangga kami Masing-masing Dan disinilah cinta mengalami ujiannya Tetapi Kami tahu sungguh Bahwa sumber daripada cinta itu adalah Tuhan Tuhan hadir untuk menyatukan Bukan untuk memisahkan Maka di dalam satu kesatuan Ketika cinta ini mengalami ujian Kami tahu Tuhan pasti terlibat Memampukan kami Sehingga cinta ini Pada akhirnya teruji Dan menunjukkan kualitasnya Bahwa cinta yang kami miliki Yang bersumber dari Allah Adalah cinta yang bertanggung jawab Oleh karena itu Bapak Berkatilah kami dalam kebersamaan Dalam rumah tangga Baik sebagai suami dan istri Biarlah kami bersama-sama Senantiasa memelihara Cinta yang benar dihadapan Tuhan Dalam panggilan kami Sebagai suami dan istri Ketika cinta ini juga harus dinyatakan Dalam kehidupan bergerija Ketika cinta ini juga harus dinyatakan Dalam kehidupan bermasyarakat Ya Tuhan Terkadang cinta ini juga mengalami ujiannya Tetapi ajarilah kami Untuk tidak meninggalkan cinta Dan tidak menodai cinta itu Tetapi kami terpanggil untuk Mempertanggung jawabkan Dengan rasa cinta Supaya di dalamnya Kebenaran-kebenaran itu diungkapkan Dan kita hidup di dalam kebenaran-kebenaran itu Terima kasih Bapak Kami serahkan rumah tangga-rumah tangga Umat Tuhan Yang bergumul Tuhan berkati mereka Biarlah cinta Tuhan menguatkan Cinta Tuhan menjadi solusi dari pergumulan yang mereka hadapi Cinta Tuhan menyembuhkan orang-orang yang mengalami kelemahan tubuh Dan cinta Tuhan Mengajak setiap umat untuk selalu mensyukuri Lewat berkat-berkat yang diterima Terima kasih Bapak Inilah dua kami Banyak yang mau kami katakan Tetapi kami yakin Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam kedalaman hati Yang tidak seorang pun tahu Apa yang tersimpan rapi Di dalam hati ini Terima kasih Dan kami alaskan doa ini Di dalam doa sempurna Yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami Bapak kami yang di sorga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kendakmu Di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat Karena engkau lah Yang ampunya Kerajaan Dan kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Jemaat yang dikasih Tuhan Saatnya kita masuk dalam pengucapan syukur Kebaikan Tuhan nyata di setiap perjalanan hidup kita Sampai hari ini Marilah kita bersyukur Melalui pemberian sukarela Guna menunjang pewartaan kasih Tuhan Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 302 Kuberi persepuan Pada Tuhanku Sambil puji Yesus Jurus selamatku Dengan sukarela Ku beri padamu Dan merasa kaya Dalam Tuhanku Mari kawan-kawan Relah hatilah Bawa persepuan Datanglah segera Jemaat kita undang untuk berdiri Mari kita mendoakan persembahan kita Mari kita berdoa Segenap hidup kami adalah milikmu ya Bapak Jika hari ini kami memberi untuk menopang pekerjaan dan pelayanan kasih Kami bersyukur Karena dimampukan untuk memberi yang terbaik Berkat syukur hati kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jemaat silahkan duduk kembali Jemaat silahkan duduk kembali Tuhan mencintai dan Tuhan bertanggung jawab dalam hidup manusia Tiap langkah ku diatur oleh Tuhan Dan tangan kasihnya memimpinku Di tengah padai dunia menakutkan Hatiku tetap tenang tenu Tiap langkah ku ku tahu Tuhan yang pimpin Ketempat tinggi ku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak sorga yang bakat Di waktu imanku mulai goyang Dan bila jalanku hampir sesat Kepandang Tuhan ku menembus dosa Ku teguh sebab diadakan Tiap langkah ku ku tahu Tuhan yang pimpin Ketempat tinggi ku dihantarnya Ketempat tinggi ku dihantarnya Hingga sekali nanti aku tiba Di rumah Bapak sorga yang bakat Kita akan akhiri ibadah rumah tangga pada sore hari ini Dengan terima berkat Untuk itu arahkanlah hati dan pikiranmu masing-masing kepada Tuhan Serta terimalah berkatnya Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Kasih Allah Bapak dan persekutuan roh kudus Menyertai sudara Mulai saat ini sampai selamanya Amin 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 Terima kasih.